Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Bapak bisa lihatnya? Bisa, bisa Tapi matanya seperti ini Bapak orang mana? Orang Bandung Saya perhatikan Bapak dari tadi Bapak perhatikan dari sana sama saya Menaik angkot Bandungnya mana? Pangalengan Ciberem Dagan apa jauh-jauh ke sini? Bapak asli di sini tinggal di mana? Di sini di belakang makam di situ Belakang makam Pangalengan Bapak Teng? Pangalengan Pangalengan yang ada gunung Iya Perkebunan Ada sapi perangnya Yang di perkebunannya di atasnya juga ada musata Iya Bapak Teng, namanya siapa? Aib Saib Odin Aib Saib Odin Aib Saib Odin Asli Asli di Jalan Cagak Maruyung Jalan Cagak Maruyung Jalan Cagak Maruyung Ini tuh jualan ini punya siapa? Punya bos Oh ngikut sama bos Store sama bos Store Berapa store nya? Satu loyang ini Satu loyang ini berapa? Kalau pakai di atasnya ini Rp3.000 Kalau nggak pakai di atasnya Rp2.500 Kalau di atasnya dipakai Rp3.000 Kalau nggak dipakai di atasnya Rp2.500 Iya Susu beli Susu plastik beli Ini yang punya modal bos Bos Kalau habis berapa store ke bos? Kalau ini habis semua store 90an sama susu sama plastik Kalau store semua habis 90an Iya Rp50.000 Bapak kebagian berapa? Ya ada W buah Berapa habis? Ada Rp60.000 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 Rp90.000 Rp60.000 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 Jadi sebulan rata-rata Rp60.500.000 Bapak Bayar kontrakan berapa? Nggak bayar kontrakan Ikut sama bos Oh bos nyiapin rumah? Iya Makan dikasih sama bos Oh dimana itu bos Itu di dalam situ Di... Ya Celibadak Celibadak Bapak Teh bosnya ada berapa anak buah bosnya? Anak buah bosnya kalau yang jualan ager cuma berdua Kalau yang jualan cilok Oh bosnya jadi jualan ager Ager Jualan cilok Terus jualan apa lagi? Iya pasok pasok cilok Pasok cilok Ada berapa anak buahnya disitu? Anak buahnya kurang tahu ya kurang lebih ya 10 orang kayaknya Ada Ada Bapak sudah dapat duit berapa dari pagi jualan? Ini? Ya sisa 2 lagi berarti Berapa? Berapa? Jadi sudah dapat duit berapa? Coba lihat duitnya dapat berapa? Ada 100 istri Oh udah banyak dapat Banyak? Lu maya Ini akan buat store Buat store Uangnya dikirim istri Iya Dikirim istri Oh udah banyak wang Dikirim istri berapa? Kalau dikirim istri ya tergantung Itu berapa itu wang? Tergantung kalau dikirim istri ya Berapa ngirim istri per minggu? Enggak per minggu Bagaimana? Per bulan Per bulan Kali-kali-kali 5 juta gitu Wanya sih 5 juta Berapa itu terdapat duang? Berapa dapet duang? Berapa dapet duang? Berapa dapet duang? 40 40 60 61 120 18 fields 40 Jadi 100 135 135 Berarti sudah dapat untung Bapak 45 ribu tinggal berapa sisa? 2 kali berapa 2T? 2 kali 6 ribu jadi 12 ribu jadi kalau dapat 12 ribu 45 ribu tambah 16 ribu 12 ribu, jadi bapak punya untung 57 ribu, kalau itu saya beli sisanya ini? biar bapak gak usah keliling lagi jadi untung berapa beli disang maha agar nadir coba di sini lagi kita satu lagi bapak itu agar dibuat dari apa pak? ini dibuat dari bahan agar iya bahan agar bisa gak agar dicampur petai bapak ya kalau mau mati oh oh bapak coba paket-paket putih jengkok yang belinya anak-anak kebanyakan iya jadi saya termasuk anak-anak dong hehehe beke ada usaha keliling aduh gulanya asli bukan gula bibit gak tau jah kalau gulanya saya kurang tau kalau bibitnya cuman tau cuman ngambil doang kasih susu bentar dulu sini udah udah pak cukup pak coba diaksakan dulu sama saya ya diaksakan dulu sama saya ini gula bibit atau bukan kalau gula bibit dimakan berbahaya bisa menimbulkan dampak kesehatan yang buruk apalagi anak-anak gula cobain dulu ini gula bibit pak ini gula bibit pak gula gula bibit ini gula bibit gula bibit ini berbahaya gula bibit nah jadi karena ini gula bibit saya gak jadi belinya gula bibit gak jadi belinya gula bibit gak apa-apa ini gimana meren ya biarin gitu apa rugi atau kenapa gak rugi 12 ribu gak rugi gitu udah udah ada wintunya gula bibit gula bibit gula bibit jadi gak apa-apa ini gak jadi belinya gak jadi belinya berarti bapak ini gak kejual ya dimakan aja mungkin sama anak-anak dimakan sama siapa anak-anak siapa di pangalengan di bandung bukan anak-anak bapak banyak anak-anak disini dikasihin aja dikasihin sama siapa oh bapak ikhlasin ini tidak dibeli 12 ribu bapak ikhlas aja iya beli ke dikasihin sama anak-anak yang baru daken bapak gak rugi oh gak rugi karena udah punya pentu gak rugi ya bapak ini barangnya saya barusan saya cicipin kan barangnya harusnya bapaknya dapat uang 12 ribu uangnya jadi hilang bapak gak masalah gak masalah kan bapaknya penghasilannya sudah kecil diambil 12 ribu bapak ikhlasin gimana sih oh rezekinya cuma segini aja segini hari ini oh rezekinya hari ini cuma segini aja iya gak apa-apa bener orang lain pak kalau makanan nih dicicipin gak dimakan ngamek pak walaupun tuh bujang punya toko toh masuk ke minimarket asahan coklat ngamek hari bapak ikhlas hari bapak itu hidang hidang hai bapak kenapa ikhlas ikhlas bapak teh kehilangan 12 ribu gak apa-apa kehilangan 12 ribu hai bapak hilang sudah punya untungnya sedikit ini diikhlasin bapak teh sudah miskin tambah miskin atuh kenapa gak bapak miskin juga iya yang penting kaya juga gak bisa yang penting kaya juga gak bisa rezeki nih mati bapak teh baru dapat 35 ribu 45 ribu kalau dapat dengan ini jadi bapak batinya 57 ribu sekarang yang 12 ribunya kusahnya di asaan karena gula bibit jadi terjadi melina bapak kan jadi rugi kenapa bapak rugi diem aja ah gak apa-apa hai bapak mikir teh dakang teh mikir terus ya udah gitu harusnya udah gitu harusnya bagaimana yang buat keharusan siapa ya gak tau yang buat keharusan siapa yang buat keharusan menggusti Allah iya pokoknya gusti Allah ngerugikan bapak hai bapak teh bapak teh ikhlas apa teh mikir sih ikhlas ikhlas 12 ribu 500 bapak buang ikhlas ikhlas 12 ribu 500 bapak buang ikhlas ikhlas jang ayang jang bunga tuh budak ayang tuh jang bunga bunga bapak 12 ribu 500 dibuang ikhlas 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 oh rezekinya cuma segitu rezeki hari ini hanya 45 ribu hanya segitu itu harus diterima iya karena rezekinya cuma segitu mau dipaksain juga buat apa rezekinya cuma segitu tinggal disyukuri tinggal disyukuri segitu aja udah uyuhan udah uyuhan cukup hari ini jadi bapak mak terima aja terima 12 ribu 500 terima aja terima oleh saya di asaan terus dari tadi terima aja terugi .. biasa ngirip sebulan sebar ha ceas bulan coba makan ninggu kibik WHAT TOran diенное ke sales youtube birthday sebalainnya sebalainnya Saat minggu kirim 400, Hattawa 500, tergantung ayah rejeki. Jadi kiriman minggu ini terkurangi? Yang gak terkurang. Yang gak terkurangi. Gak terkurangi. Kiriman minggu ini tidak terkurangi, belum dikirim. Bapak ngontraknya di mana? Yang ngontrak sama bosnya. Di mana rumah bosna? Di belakang maka. Ayo, ke rumah bosna. Orang rek ngomong ke bosna, iya kurang pakai gula bibit. Ayo, sok naik. Waduh, ini yang masalah. Barang bapak ini, gulanya gula bibit. Dalam lidah saya. Kalau gula bibit berarti nanti menimbulkan gangguan kesehatan. Bapak nyadarin barang yang merusak kesehatan nantinya. Iya. Iya bagaimana? Jadi bapak giniin makanan yang mengganggu kesehatan. Makanya saya bawa ke mobil nih, bapak nih. Belok kanan masuk lurus. Kita ke kantor polisi. Barang kanannya harus bawa ke klub, pak. Bapak kenal saya nggak? Bapak kenal. Siapa? Pak Mulyadi. Saya itu sangat konsen terhadap kesehatan. Ya, Pak ya. Makanan bapak. Mau saya bawa ke lab ke polisi. Kalau nanti dari hasil lab ternyata makanan bapak ini berbahaya bagi kesehatan. Wah ya, nah bapak mau saya laporin. Yang bikinnya, woyah. Atau bosnya bukan saya. Ya, tapi kan bapak yang edarin. Nanti ketahuan nih, saya bawa ke lab nih. Bawa ke lab ini dulu kesehatan. Nanti udah bawa ke lab ke sehatan. Ditemukan makanan bapak ini bermasalah. Mengancam kesehatan orang. Maka nanti saya akan laporin juga bosnya. Tapi bapak yang ikut menjual makanannya. Bagaimana? Iya, tapi kan dua lantai harus jangan bikin sehat orang, Pak. Jangan bikin sakit orang, Pak. Kita nggak akan nantriin bapak ke tempat kotra kan kita. Periksa dulu ke lab. Mau bapak periksa ke lab? Ya, boleh. Tapi kalau nanti ditemukan makanan bapak berbahaya, bapak gimana? Nanti saya langsung saya bawa laporin. Iya, bosnya aja jangan sayangnya. Tapi kan bapak yang edarin. Bapak yang edarin. Bapak yang edarin. Nanti bapak di lalu mengedarkan makanan-makanan berbahaya, Pak. Yang merancuni. Gimana, Pak? Saya bawa ke lab. Kan ini sampelnya udah ada ya tadi ya? Sampelnya ini kan? Saya bawa ke lab, Pak ya. 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 Nanti kalau di labnya ternyata ini gulanya berbahaya bagi kesehatan, bapaknya bagaimana? Tanggung jawabnya. Saya memang nggak tahu. Aku nggak tahu. Ya, nggak tahu juga. Bapak kan harus bertanggung jawab. Orang-orang bapak yang menjual, Pak. Bapak yang menjualnya. Ini kita lihat dulu. Udah kelihatan tuh, Pak. Tuh, lihat tuh, Pak. Kelihatan tuh gulanya. Tuh. Kelihatan. Gimana, Pak? Pertanggung jawabannya nanti. Pertanggung jawabannya gimana nanti? Iya, Pak? Gimana, Pak? Iya, Pak? Kenapa melamun, Pak? Hah? Pak, udah makan belum? Oh, udah. Udah. Ini pertanggung jawabannya gimana? Ya, nggak tahu. Tunggung jawab, Pak. Jangan bilang nggak tahu. Kan berbahaya, apalagi ini makannya anak-anak, Pak. Bapak mau nggak punya anak sakit? Iya. Kalau anaknya sakit, kalau cucunya sakit, harus ke rumah sakit. Orang tuanya dari lagi. Kalau sakitnya parah, biasa meninggal. Orang nanti kehilangan, anaknya kehilangan cucunya. Karena makan-makanan yang berbahaya. Ayo. Bapak tahu ngejawab. Ya, kita ini aja. Bapak ini siap ya, Pak ya? Bapak nggak pulang nih sekarang. Bapak siap nggak pulang? Bapak siap dilet. Kalau ditemukan nanti ternyata ini berbahaya. Bapak siap nggak pulang ke rumah? Ya. Bapak harus siap pulang. Nggak pulang ke rumah. Nanti nginep, Bapak. Nunggu. Sambil nanti bosnya dipanggil. Istrinya Bapak kalau nggak dikirimin, nggak bisa makan ya? Nanti harus nunggu bosnya dipanggil. Ya, Bapak nih kalau lihat tuh. Langsung cair lho, Pak. Tuh. Tuh, Pak. Tuh. Langsung cair, Pak. Langsung cair, Nek. Langsung cair, Pak. Di mana, Bapak? Jadi kita ke lab yang di depan aja yang sisa-sisa ya. Lab kedokterannya ya. Oh, Pak. Bahaya, Pak. Tuh. Langsung berbusa, Pak. Bapak udah lama bekerja? Dagang ini udah berapa lama, Pak? Berapa tahun. Berapa tahun? Berarti udah banyak yang memakan ini, Pak. Banyak. Oh, Pak. Ngancur, Pak. Tuh. Cair, Pak. Cair, Pak. Tuh, Pak. Nijat kimianya terlalu banyak nih, Pak. Gimana, Pak? Bapak bisa mempertanggungjawabkan nggak? Bisa mempertanggungjawabkan nggak nih, Pak? Bisa mempertanggungjawabkan nggak, Pak? Gak bisa? Bisa mempertanggungjawabkan nggak? Gak bisa. Makanya kalau gagang jangan sembarangan. Bosnya, Hoi, jangan saya atau Bapak. Ya, nanti Bapak dulu. Baru bosnya. Bicuman jualan. Bicuman jualan. Tahu. Nah, Bapak kalau jualan T, harus tahu bahan-bahannya dari apa, Pak? Kalau jualan T, harus tahu bahan-bahannya dari apa, ya? Sehingga Bapak itu, barang yang Bapak jual itu dipastikan sehat. Bapak tidak tahu-tahu prosesnya. Bapak tidak tahu prosesnya. Tidak. Harusnya Bapak tidak tahu, Pak. Barang-barang yang jual itu harus dipastikan sehat. Bapak harus tahu, harusnya. Bapak tidak tahu bikinnya bagaimana. Paket apa bahannya. Pokoknya kalau saya, Pak. Bapak yang harus nomor tanggung jawabkan. Ya. Nanti setelah Bapak, bos Bapak dipanggil. Ya. Setelah Bapak, bos Bapak nanti dipanggil. Kita kembali. Ya, Pak, ya? Bapak kenapa melamun? Jadi. Gak nyangka ngalamin ini ya? Saya ikutin Bapak tuh tadi. Dari tadi naik angkot. Saya perhatiin. Saya intai Bapak itu. Saya intai dari tadi. Bapak. Begitu saya datang, Bapak langsung cepat-cepat berangkatnya ke angkot. Saya ikutin. Eh, Bapak berhenti depan saya pas banget. Bapak sanggup bertanggung jawaban ini? Sanggup nggak? Ya, gimana ya, Bapak? Nggak tahu apa-apa. Bapak yang dagang gimana nggak tahu apa-apa? Kan Bapak yang dagang? Gimana Bapak nggak tahu apa-apa orang Bapak yang dagang? Ya, maksudnya bikin yang ini. Bapak nanti harus tahu, Pak. Barang yang dijual itu. Bapak harus tahu proses bikinnya. Agar dipastikan bahwa barang yang Bapak jual itu aman. Sehingga Bapak bisa mempertahanggung jawabkan barang yang dijual. Itu, Pak. Bapak itu, Pak. Lupa, Pak. Rumah sakit, Pak, ya. Kita kerep, Pak. Rumah sakit. Kerep rumah sakit, Pak. Yang depan itu. Nanti kita lepah rumah sakit. Yang depan. Kita harus tunggu, ya. Tapi kalau bukan berdaya, Pak. Maaf, Pak. Bapak akan bisa pulang. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini kan barangnya, Pak. Bitar dulu. Ini kan barangnya, Pak. Saya bawa saya kelep. Nah, selama Bapak barangnya dibawa kelep. Ini pekel Bapak. Pulang dulu ke Bandung. Istirahat. Ini barangnya mau dibawa kelep. Istirahat pekel. Itu buat ngirim istri Bapak. Kan sebulan ngirim 2 juta. Kirimin sama istri Bapak. Ya. Di mana kalau enggak pulang, dikirimin dari sini. Ya terserah Bapak, kirimin aja. Selama nunggu barang. Ya. Bapaknya sih sehat. Amin. Selama dulu sama saya. Bapak itu orang baik. Orang iklan. Barang 12.500. Bawaan Bapak iklan sih. Padahal Bapaknya orang butuh. Penghasilan Bapak pas-pasan. Bapaknya orang baik. Karena ada orang lain yang lebih kecil dari Bapak. Bapak udah penghasilan 45.000. Tadi 45.000. Bapak hilang 12.500. Bapak masih bersyukur. Karena orang lain ada yang lebih kecil dari Bapak. Bapaknya orang baik banget. Ya. Ini hadiah untuk orang baik. Bapak orang luar biasa. Gede panceng suci diri. Berdarah gak hemat rasa. Bapak tinumpan ke diri. Bapak orang luar biasa. Ustadz Gailani. Nanti diantri. Nanti saya ke situ. Bapaknya sing sehat. Bapak sing sehat. Ini contoh ya. Orang baik banget. Sudah penghasilannya kecil. Masih menghilaskan yang kecil. Dengan kalimat ada orang lain yang lebih susah dari saya. Bapak ya. Bapaknya yang sehat. Ini terima kasih. Ya. Terima kasih. Enggak makanan Bapak bagus. Enggak bermasalah. Ya. Tulang nanti diantri. Tulang ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.